Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya Mama Yusuf salam otomotif Oke teman-teman di video kali ini saya akan membahas masalah kopling reking ya Kopling ini sebenarnya tidak ada masalah tapi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman waktu itu pernah nanya ke saya bang dari mana sih penyebab kopling yang dengung atau nangis ketika jalannya suaranya itu seperti itu nah di video ini saya akan jawab itu ya dan kebetulan ini motornya sih sebetulnya enggak ada masalah ya enggak dengung ataupun enggak kasar motor ini halus suaranya tapi saya akan ulas saja kurang lebih seperti yang akan saya jelaskan gambarannya ya penyebab dan contoh gigi yang masih bagus ataupun yang enggak bagus ya kurang lebih seperti itu nah pertama saya akan jelaskan kopling menjadi dengung atau nangis ya ketika jalan itu bisa disebabkan dari giginya Aus karena memang kebanyakan itu dari giginya yang Aus ya suara yang seperti itu timbulnya suara denging atau nangis itu dari gigi yang Aus dan gigi yang Aus itu disebabkan biasanya bisa jadi dari pertama dari oli itu masuk air secara terus-menerus sehingga terkikislah si gigi itu oleh plumas yang tidak normal ya kurang lebih seperti itu itu bisa saja terjadi yang kedua bisa saja dari gigi primer ini atau dari sumbernya gigi primer ini yang menyebabkan yang nyung itu sumbernya adalah kuruk as karena gigi primer ini nempel di kuruk as nah kalau kuruk asnya itu ngoleng atau tempang tidak center ketika dia hidup atau berputar nah maka menyebabkan gigi primer ini menjadi Aus karena terkikis putarannya tidak lurus ya tidak center sehingga dia beradunya beradu dengan gigi rumah kopling itu secara berlebihan dan menyebabkan kikisan secara perlahan nah itu bisa menyebabkan suara nangis atau dengung nah makanya kurang lebih seperti itu pertama ya ini dari gigi primer dan gigi primer ini belum tentu gigi primernya aja ya yang Aus bisa saja dari rumah kopling ini nah rumah kopling ini giginya itu bisa saja dengung juga at akibat dari gigi primer atau kuruk asnya yang ngoleng sehingga gigi rumah kopling ini mengikut Aus ya karena dia akan kerjanya beradu dengan gigi primer paham ya kurang lebih seperti itu nah jadi buat teman-teman yang ingin ngecek atau misalkan membedakan gigi yang masih bagus atau enggak nanti bisa diteliti secara detail karena pasti akan kelihatan gigi yang masih bagus ataupun yang sudah kemakan ya orang lebih seperti itu nah jadi paham ya saya akan contohkan di sini gigi yang masih bagus nah ini kan karena memang motor ini tidak Aus atau tidak dengung saya akan contohkan saja pertama saya akan goyangkan antara gigi rumah kopling dan gigi primer nih seperti ini ini saya goyangkan seperti ini ini tidak ada jeda ya teman-teman perhatikan secara baik-baik itu gigi rumah kopling mungkin ketemu gigi primer itu tidak ada jeda sama sekali ataupun ini ada saya rasakan dari kalau kita ngerasain goyangin itu kayak tek tek tapi itu jedanya tipis banget ya kalau kita perkirakan mungkin selembar kertas lebih sedikit ya itu jedanya tuh seperti itu jadi enggak seperti jedanya hampir setengah mili kalau ada jeda hampir setengah mili atau mungkin tiga lembar kertas Nah itu bisa menyebabkan nantinya nyung ya tiga lembar kertas atau tambah lagi kurang lebih empat lembar atau lima lembar kertas mungkin itu akan menyebabkan suara nyung ya tapi kalau ini ketika digoyangin ini tidak ada jeda sama sekali ya artinya rapat ya kurang lebih seperti itu dan ini di contoh gigi yang masih bagus paham ya seperti itu tapi kalau misalkan giginya jedanya banyak ketika digoyangin sampai bun cetak cetak atau sampai kelihatan ranggangnya itu setengah mili atau mungkin hampir setengah mili Nah itu bisa menyebabkan suara nyung atau nangis atau dengung ya seperti itu Nah makanya buat teman-teman kurang lebih seperti ini contohnya yang gigi masih bagus ya Nah dan untuk lebih lanjutnya buat teman-teman semua ketika turun mesin ataupun ganti dia turun mesin kayak seperti gantilah krokas ganti stanser itu diusahakan nanti pemasangan penyenterannya yang bagus dan pemasangan krokasnya itu jangan kasar ya intinya seperti itu dan bisa saja terjadi karena memang pemasangannya kasar sehingga gigi primer dan ketemu gigi rumah kopling ini menjadi ngoleng ya gigi primer ini ngoleng akibat krokas dan sehingga ketemu dengan gigi rumah kopling ini menjadi aus ya dan alhasil dua-duanya ikut aus ya dan terakhirnya kita kita boncos ganti dua-duanya ya itu bisa juga menyebabkan disebabkan karena pemasangan kurang bagus kasar masangnya digetok sehingga krokas ini jadi oleh tidak senter ya kurang lebih sih seperti itu dan saya juga punya pengalaman pernah waktu itu bongkar ereking tahun tua sih memang motor tua punya si abang waktu itu yang nanya ke saya nah jadi giginya itu ketika saya ngoblakin itu bener-bener ngoblaknya bukan mainnya sampai terp sampai kedengeran bunyi cetakan gigi ketemu giginya itu ya cetak 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 gitu ya saat digoyang itu benar-benar jadanya banyak banget dan memang suaranya tuh bukan main niungnya ya atau nangisnya saat jalan ya pokoknya ketika saya ganti saya punya waktu itu gigi primer ereking saya pasang di motor dia itu tetap saja masih ada jeda ya meskipun enggak separah yang sebelumnya artinya kalau saya pasang gigi yang bagus gigi rumah kopling itu pun mengikut kemakannya Hai bener nggak gigi rumah kopling ini jadi ngikut kemakan karena bekas yang sebelumnya makanya ketika saya pasang yang baru gigi primernya ke gigi primer itu tetap ketemu gigi rumah kopling itu ada jeda tidak benar-benar rapat seperti yang di motor ini ya dan alhasil itu memang harus diganti gigi rumah koplingnya juga baru bisa sembuh dan sebelum nyembuhin itu harus dicek terlebih dahulu di bagian kruk asnya harus di center lagi diteliti lagi secara detail saat berputar kruk as itu gimana bener-bener ngoleng atau enggak ya kurang lebih sih seperti itu makanya saya juga waktu itu ketika habis pasang gigi primer yang barunya punya saya yang masih bagus memang agak berubah lebih rapat tapi tetap jedanya masih lebih banyak dan Sarah bagi rumah kopling itu memang out tajam banget dan itu kelihatan gigi rumah kopling sudah benar-benar kemakannya atau Aus dan kalau sudah rumah kopling kemakan juga ya sudah beli baru mahal juga bleseken kemungkin kalau ada copet yang masih bagus itu bisa digunakan ya dipasang tidak ada masalah kalau masalah aluminium nya mungkin rusak atau asalkan giginya masih bagus itu biasanya masih bisa diselamatkan dengan mencari aluminium yang baru tinggal digetuk ulang paling dipantek ya kurang lebih seperti itu kepenting batikannya rapi dan penyakit ini bukan saja terjadi di motor reking ini terakan terjadi dan bisa saja terjadi di semua motor ya contohnya dari Jupiter jet ataupun dari poswan ataupun dari fixen fixen juga saya pernah ngalami kayak gitu ketemu penyakitnya dan bisa saja dari jenis-jenis motor lainnya ataupun ninja dua tak itu juga sering ya bunyinya nyung atau nangis Nah jadi buat teman-teman yang mempunyai motor yang jenis motor laki seperti ini bukan metik silahkan dan simak video ini ya semoga bermanfaat dan saya juga akan memasang kampas kopling l2 super di motor ini ya karena memang ini kampas kopling yang originalnya sudah lama dan kebetulan kaki empat dalam kaki empatnya sudah sedikit kemakan makanya ini cara iritnya saya akan coba sumpal dengan tiga lembar kampas kopling l2 super dan sekarang ini udah saya pasang kapasnya untuk pemasangan nggak saya jelatain nggak saya lihatin karena posisinya akan sedikit lama dan saya akan jelaskan yang pertama ini saya pasang di bagian tahap pertama l2 super yang baru kapasnya dan yang tahap kedua menggunakan original bekas dia dan yang ketiga ini menggunakan kapas baru l2 super keempat dan kelima ini menggunakan kampas dianya yang bekasnya dan yang keenam nih terakhir keenam ini menggunakan kampas l2 super ya kebetulan sih bentuknya kurang lebih sama tapi memang yang membedakan itu yang lamanya itu agak sedikit tipis karena sudah kepake lama ya dan yang l2 super ini sedikit tebal karena kampasnya masih baru jadi kurang lebih seperti itu kenapa yang pertama saya menggunakan l2 support dan yang terakhir saya juga pasangkan l2 super karena memang kaki empat dan lawan kaki empat sudah kemakan jadi saya buatkan yang baru di paling pertama dan yang paling terakhir dan yang tengah-tengah juga ya kurang lebih seperti itu agar kampasnya itu lebih gigit atau lebih rapat nantinya ke kaki empat ataupun lawan kaki empatnya ya kurang lebih sih seperti itu jadi buat teman-teman yang ingin coba sendiri silahkan coba sendiri di rumah nah saya juga akan buatkan review lanjutannya fit tentang masalah tentang hasil dari kampas silang tiga ini ya nanti saya akan buatkan videonya ini enaknya dimana perbedaannya apa dengan yang sebelumnya enak atau enggak kalau enak saya bilang enak kalau nggak enak saya bilang enak atau kurangnya kurang dimana nanti akan saya jelaskan secara detail ya hasil dari pemasangan ini jadi buat temen-temen yang baru bergabung silahkan di like dan dibantu share semoga ini bermanfaat buat temen-temen semua dimanapun anda berada dan membantu buat temen-temen semua yang sedang kebingungan ya kurang lebihnya dari yang saya pertama bahas dan sampai kampas coping ini ya hanya itu yang ingin saya sampaikan semoga ini bermanfaat saya Muhammad Yusuf pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam matematik salam matematik